Pertandingan Persahabatan Chelsea Amka telah mengumumkan pemenang lelang jersi tersebut di akun Instagramnya, Sabtu kemarin. Setelah ditelusuri, penawar tertinggi adalah sosok bernama Muhammad Nur Hasnuryadi. Dia merupakan putra bos barito putera, Hasnuryadi Sulaiman. Pandemi virus corona telah membuat perekonomian melemah. Segala kegiatan dibatasi, sehingga roda ekonomi pun tidak bisa berputar secara normal. Hal tersebut tentu menyusahkan masyarakat yang berkebutuhan, dan Arema FC sebagai salah satu tim Liga 1 2020 bergerak untuk memberikan bantuan. Manajemen membagikan ratusan paket sembilan bahan pokok, atau sembako, kepada warga Malang. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Manajemen Persela Lamongan hingga kini belum mengizinkan pemain asing untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing, meski latihan tim sudah diliburkan sejak tanggal 21 Maret lalu akibat pandemi virus corona. Tiga pemain asing Persela itu, yakni Rafael, Raffin Hart, Gomez de Oliveira, Gabriel do Carmo, dan Marcus Markinhos Fidal Kunya ditempatkan di sebuah apartemen di kawasan Surabaya Barat yang sudah disewa manajemen. Khusus Markinhos, ia baru bergabung dengan tim beberapa hari sebelum PSSI menyatakan status force major. Itulah rangkuman berita bola terbaru pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dunia bola setiap hari. Salam sepak bola!